oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya bodhis jiawan di channel bolosan crew manji kemana pun tapi untuk kali ini kita tidak manji dulu kali ini saya sudah kedatangan sebuah paket real ini paket real real untuk juran atau untuk casting ultralight ini real cuma kemasannya sebesar ini kita lihat nanti dalamnya isi apa saja oke kita buka dulu saya juga penasaran benarnya kemasannya tebal ini pelindungnya tebal ini packingannya pakai kardus seperti ini kita lanjutkan buka-bukanya bisik apa saja karena seharusnya real hanya real saja tidak sebanyak ini tidak sebesar ini kemasannya dapat real bonus dengan topi kalau logonya seperti ini sudah jelas ini adalah real atau merek dari bullzen ini realnya dari merek bullzen jadi dapat saya beri real ini ternyata dapat bonus sebuah topi saya pakai dulu bagaimana contoh ya ini buat mancing-mancing juga sudah bonus topi seperti ini pantesan dari packingannya agak lebih besar dan panjang ternyata di dalamnya ada bonus topi seperti ini ya oke sekarang kita bahas realnya topinya saya lepas dulu dari tampilan luar seperti ini boxnya semuanya hitam hitam dengan tulisan mana tulisan bullzen silver seperti ini dengan logo bullzen disini ada tulisan bullzen mini bull blackout 800 ini real dengan ukuran 800 namanya panjang mini bull blackout 800 belum lagi ditambah bullzen jadi namanya bullzen mini bull blackout 800 ada SW nya juga kita buka dulu terus kemudian disini ada spesifikasi spesifikasinya sudah terlihat jelas bagaimana jelas kalau tidak jelas saya bacakan saja disini tertulis mini bull blackout 800 10 plus 1 ball bearing kemudian maksimal drop nya 3 kg gear ratio 52 banding 1 terus kemudian untuk line capacity 0,8 130 cm 130 cm untuk PE 0,8 130 m untuk PE 1 sekitar 100 m untuk milon 0,148 mm 130 m untuk 0,165 mm muat 100 m kita buka dulu biar tidak penasaran aman juga unboxing dan takut ada barang yang cacat juga ini saya beli ini nanti untuk harga nanti ternyata ada dua ini masih di dalamnya ada lagi semoga aman ada busa busanya ini berisi handle jadi dikemas sendiri kemas ada bubble rub apa ini namanya plastik plastik lembong jadi disini sudah ada handle 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 ini sudah tidak pakai tipe engsel ini jari satu biasanya untuk rear wheel biasanya disini ada engsel ini sudah tidak pakai engsel ini pakai stainless atau aluminium ini pakai karbon oke ini untuk handle nya ukuran 800 ini sebenarnya terus kemudian di dalamnya kita lihat di dalamnya ini rear nya dan ada kantung duram ini sudah pasti rear terus kemudian di dalamnya ini yang terakhir sudah tidak ada apa-apa lagi ini yang terakhir yang terakhir ini isinya isinya adalah rear stand ada rear stand sama ini ada ring ada ring kita buka dulu biar kalian lebih jelas lihatnya oke ini seperti biasa buku manual buku panduan ya seperti ini entah kelihatan atau tidak ya terus kemudian ini ada ring ada ring satu ada empat dua ring saya juga belum tahu ini fungsinya nanti untuk apa ya ringnya segini ukurannya sejak lihat ada empat dua dan dengan ini ada lagi satu rear stand jadi ada bonus rear stand biasanya teman-teman semua beli ini sendiri biasanya beli punya gomexis yang terkenal punya gomexis jadi ini untuk rear stand ini kita taruh dulu terus kemudian ini di rearnya rearnya ini sudah seperti biasa rear di atas jarga menengah ke atas atau menengah ke bawah ini sudah ada kantong Doraemon seperti ini jadi agar rearnya sendiri kalau kita kemana-mana rearnya lebih aman lebih aman kemasannya juga lebih lebih meyakinkan terus ini penampakan rearnya penampakan rearnya segini warnanya terlihat saya pasang adu ini sayang ini saya pakai baju hitam juga jadi kurang kelihatan mungkin ya seperti ini kita ajam sedikit sudah kelihatan warnanya hitam glossy warnanya ini hitam glossy ini dengan sedikit saja tambahan warna merah oke kita coba putarannya lulus sekali oke sudah pasti ini screw in handle atau power handle ini screw in handle dengan handle nya sudah tanpa engsel jadi langsung nyambung tidak perlu tidak menggunakan engsel di sebelah sini terus kemudian ini pakai grafit atau karbon sekali lagi ini ukuran 800 ukurannya 800 jadi sudah jelas ini untuk mancing ultralight nanti bisa dijandingkan dengan jualan 1-3 lip atau 2-6 lip untuk casting pinggiran terus kemudian untuk casting kerapu sambil ngoyor ini cocok sekali kita coba dengar sedikit bunyi drag ini menurut saya untuk grill ukuran 800 cukup nyaring cukup nyaring tidak terlalu kencang cuman suaranya itu apa namanya lantang seperti ini coba kita lihat bagian dalam untuk di bagian dalam ini sudah pakai seal ini di sekitar sini sudah pakai seal ini seal semua ini jadi untuk meminimalisir air laut atau air untuk masuk di bagian dalam sini dan ini bagian dalamnya seperti ini bagaimana terlihat bagian dalamnya spoolnya seperti ini dan spoolnya sendiri ini cukup dalam dan lebar cukup dalam dan lebar kalau menurut saya ini ukuran 800 dan bibir spoolnya sangat miring jadi untuk long case saya harapkan bisa kalau lihat desain spool seperti ini sudah pasti mendukung untuk long case atau lempar jauh untuk clickernya ini sudah pakai yang seperti ini disini ada bearing disini ada bearing ini ada bearing disini ada satu bearing kemudian di dalam sini juga ada satu nah ini putarannya halus sekali nah untuk disebelah sini tidak ada bearing disebelah spoolnya tidak ada bearing untuk yang punya saya yang satunya cut king sarki disini di spool sini ada dua bearing cut king sarki 1000 untuk review dan unboxing teman-teman bisa lihat video saya yang satunya cut king sarki 1000 saya sudah bikin videonya dan untuk ini spoolnya ini pakai bahan aluminium atau pakai metal aluminium spool pakai aluminium spool ini ringan sekali ringan sekali karena ukurannya 800 kalau untuk draguasernya biasanya kalau ukuran 800 cuma pakai satu lapis draguasernya coba kita lihat sebentar ini cuman pakai satu lapis saja pakai satu lapis draguasernya gak apa-apa ya karena cuman karena untuk relu kurang 800 ini sudah standar dan sudah lebih dari cukup oke kita pasang lagi jadi rencananya ini mau saya gunakan untuk casting di pinggiran rencananya saya mau gunakan untuk casting kerapu sambil ngoyor saya punya joran ultralight lentur sekali yaitu Captain Dencraft untuk reviewnya teman-teman bisa lihat video saya yang satu ini itu ada joran ultralight Captain Dencraft 2 ke 6 lip tapi dengan kelenturan 1 sampai 3 lip teman-teman bisa lihat reviewnya warnanya hitam full juga akan saya sandingkan dengan ini kalau sesuai spesifikasi atau ini spesifikasinya saya bacakan lagi ya mini bull blackout 800 balbering 10 1 tapi saya tidak akan bongkar balbering cukup review singkat sama unboxing saja yang penting semuanya sudah terlihat normal terus kemudian maksimal drugnya 3 kilo joran sekecil ini sudah jelas targetnya adalah ikan kecil dapat ikan sekitar 1-2 kilo saja sudah luar biasa namanya segaman ultralight kemudian ini gerasinya 52 banding 1 sekali lagi untuk PE 0,8 ini muat sekitar 130 meter dan untuk PE 1 sekitar 100 meter untuk spesifikasi ini reel SW saltwater sudah lebih aman kalau kita gunakan di laut tidak seperti reel biasa dengan super leak composite body and rotor super composite body and rotor karbonnya screw in handle system 10 stainless steel balbering jadi ini balberingnya juga sudah menggunakan balbering stainless jadi saya rasa lebih tahan terhadap karat stainless steel instant anti reverse special gear drift mekanis from ultralight handle and rotasi super smooth feeling jadi rasanya sudah sangat ales dual populasi anti twist land roller double anodis mesin and aluminium spool CNC mesin aluminium handle and carbon handle jadi ini sudah pakai CNC tanpa sambungan jadi langsung di cutting dan dibubut di pabriknya special spool dressing for long length jadi ini spoolnya sudah didesain khusus untuk lempar jauh atau long case terus kemudian 3kg strong multi disc carbon drag washer jadi ini maksimal dragnya adalah 3kg oke ini barangnya sekali lagi harganya ini kemarin sekitar 1.90.000 belum termasuk ongkir jadi harganya sedikit segitu dengan penampakan real seperti ini saya sangat puas apalagi warnanya sesuai dengan apa yang saya inginkan hitam seperti ini untuk bagian dalamnya kalian bisa lihat di review teman youtuber yang lain saya saya cuman sekedar review dan unboxing saja dan sekedar memastikan kalau barang ini benar-benar sampai di saya dengan aman oke dan untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih yang sudah subscribe juga terima kasih yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe dan jangan lupa juga ditonton video saya yang lainnya oke kita berjumpa lagi di vlog selanjutnya tetap di bolasan crew manci kemanapun suka-suka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih